Gimana jadinya huruf M, T, perisai menjadi logo? Hari ini kembali mendapatkan request logo dengan nama Marnifest. Makasih yang udah request. Melihat namanya yang sangat unik, langsung aku ambil dari huruf awalan M dan huruf akhiran T. Berbentuk perisai atau tameng. Sebentar-sebentar, ini kayaknya terlalu rumit. Sudah-sudah, kita buat kayak gini saja. Simple. Untuk huruf N, aku bakalan buat bentuk M-nya kayak gini. Ya, aku taruh di sebelah sini. Aku usahakan ini bakalan bagus. Huruf T, langsung aku coba di sebelah sini kayak gini. Sebentar, kayaknya kalau ini kita sedikit kita kecilkan, lalu kita taruh di sebelah sini. Jujur, ini berkarakter banget. Finishing di Adobe Illustrator, tambahkan sedikit tulisan, cemplungkan di beberapa mock-up. Gimana jadinya? Ini dia, jadinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.